So, minggu lalu keponokan saya, dia samperin saya Uncle, bisa nggak bantu translate skrip yang saya kerjakan buat PR jadi bahasa Inggris? Di situ saya langsung bilang, ya boleh saya bantu, tapi bukan saya yang translate ya Ini aku kenalin ke yang namanya ChatGPT atau AI AI software ini bagi yang nggak tau, ini program yang siapapun bisa pake Tinggal bikin akun gratis Dan langsung kita suruhin ChatGPT, tolong translate skrip bahasa Indonesia ini ke bahasa Inggris Pastikan translationnya itu sempurna Termasuk kalau pake istilah-istilah yang aneh-aneh, di Inggrisnya juga versi yang sama Hasil terjemahannya sempurna, sampai dia kaget sendiri Wah, ini mah curang, nganggel Aku bilang, curang nggak curang, masa depan memang begini Semua orang pake Jadi kalau ini menurut sekolah curang, ya berarti sekolah nggak akan siapkan Anda apa yang Anda butuhkan Untuk bisa sukses di masa depan Dan ini topik yang saya rasa akan ada manfaatnya untuk Anda, para subscribers dan new subscribers saya Yang mungkin belum tau soal ini Apakah sistem sekolah masih perlu untuk bisa sukses jaman AI, jaman sekarang yang semuanya digital? Apakah masih perlu kuliah? Kalau menurut mentor saya, kemarin sekitar Desember 2022 saya ke Tasmania Di Tasmania ada mentor saya, usia 72an tahun Dan saya sampai beneran tanya sama dia Ini kalau saya punya anak, baiknya saya masukin ke sekolah jenis apa Terus dia bilang, kalau you masukin anak Anda ke sekolah apapun Bayangin ya, Anda di posisi sudah punya duit, sudah bisa bebas Nggak perlu titip anak ke orang lain karena harus kerja Kalau Anda masukin mereka ke sekolah apapun, itu sama aja titip anak Anda ke sistem orang yang nggak seperti kamu Yang harus kerja karena dipaksa harus kerja Yang ada patokan salah bener Yang ada curang nggak curang Itu sama aja masukin anak Anda ke sistem budak, korporat Kalau ini anjing atau kuda atau apa, yaudah nggak perlu luangkan waktu Anda Tapi ini anakmu sendiri Harusnya Anda yang sekolahin anakmu sendiri Dengan skill yang sekolah nggak bisa mengajarkan Itu jawabannya dia kepada saya Nah, saya usahakan mengartikan apa ini yang dia maksud Sampai saya posting konten di TikTok, di Youtube, Mindstack Membahas soal nggak perlu kuliah untuk bisa sukses Buktinya saya sendiri drop out dari university bisa jadi multi-multi miliarder Malah dimaki-maki sama si netizennya Indonesia bilang Indonesia beda bro Ya kan, itu kan Google Amerika yang terima pegawai nggak perlu lulus kuliah Indonesia beda, ya kan Terus aku jadi kaget Wow, memang sebakku itu ya Indonesia Nah, di sini sekarang saya langsung mau tanya Jangan dari saya yang bilang, tapi saya pakai pertanyaan Kalau Anda sekolah, jurusan misalkan akuntansi Atau apapun itu jurusan yang berhubungan sama keuangan Diajarkan nggak gimana cara invest uang Anda jadi multi-multi miliarder? Diajarkan nggak gimana caranya untuk secara legal dan sah Membayar pajak hampir 0% atau nggak bayar pajak sama sekali Tapi dengan cara yang sah ya Diajarkan nggak di kuliah gimana caranya untuk jadi presiden sebuah negara Seperti Lee Kuan Yew, pendirinya Singapura Atau gimana caranya untuk ambil posisi presiden Atau ambil posisi bejabat yang jelas-jelas pegang pengaruh besar Dan otomatis hasil keuangan juga besar Nggak diajarkan Diajarkan nggak gimana caranya untuk jadi konglomerat? Diajarkan gimana caranya untuk bisa beli aset Yang multi miliaran atau triliunan Dengan modal 1 dolar atau 10 ribu rupiah Nggak ada kan jurusan ini di kuliah Sedangkan ini kan jurus-jurus yang dibutuhkan untuk bisa sukses Atau nggak? Terus Anda lihat ke perusahaan teknologi Di Silicon Valley atau di Indonesia pun juga ada beberapa perusahaan tech Mereka terima pegawainya Di dunia teknologi ya Programming, coding, developing, software development, dan lain-lain Mereka peduli lulusan nggak? S2-nya nggak? Atau lebih peduli portfolio, rekam jejak, proyek yang sudah Anda pernah tanganin Yang mana yang dipejulikan? Ketika Anda terima pertanyaan ini dan pause dan beneran jawab dengan real Yang Anda akan dapat jawabannya adalah Semuanya memang nggak ada di kuliah Zaman sekarang untuk bisa sukses Tidak perlu kuliah Tidak perlu hal-hal yang menurut sistem lama Perlu karena nggak perlu sama sekali Dan dengan adanya chat GPT atau AI Dan ini cuma satu contoh Tapi akan muncul banyak di kemudian hari Masa sih perlu hafal jawaban di ujian sekolah? Exam, udah nggak begitu penting kan? Karena dulu sistem sekolah yang lama Yang mana ini masih berlaku sekarang Lucunya Dia itu pentingin orang bisa hafal Memory Kalau exam, nggak boleh lihat contekan Ya kan? So, yang diutamakan adalah memory Sedangkan sekarang Kita ada memory yang sempurna Dengan tinggal chat ke Google Atau tanya ke Google Atau tanya ke chat GPT Ke AI Udah, ngapain perlu memorize? Jadi kalau ini hemat saya ini You mau sukses Jadi ini bisa Anda sendiri Bisa untuk anak Anda Atau gimana ya Ini mau sukses 20 tahun ke depan 10 tahun ke depan Jauh lebih penting Skill-skill yang Anda Nggak bisa dapat dari kuliah Hal-hal seperti Bahasa Semakin banyak bahasa Yang Anda bisa menguasai Dan ini bukan omong bahasa akademis Tapi bahasa sehari-harian Bahasa bisnis Bahasa level orang yang kaya Bahasa uang Uang itu juga bahasa Percaya nggak percaya? Ngerti bahasa perpajakan Itu kan bahasa Bahasa coding Bahasa You know English Mandarin Espanol Dan lain-lain Untuk bisa akses konsumen Di banyak negara Untuk bisa akses supplier Dan partner bisnis Di banyak negara Itu penting Skill untuk bisa Critical thinking Atau logika Untuk bisa mikir Pakai otak Bukan hanya hafal Itu skill yang perlu Supaya bisa instruksikan ke AI Untuk bisa mendirikan perusahaan Untuk bisa mikirkan hal-hal yang AI belum pikirkan Karena gini AI itu bagus banget Kalau sudah pernah terjadi ilmu yang masa lalu AI hafal semuanya Tapi yang AI nggak bisa melakukan adalah Ciptakan sesuatu yang belum ada Contoh Kalau Anda ke jenis AI yang bisa gambar Kayak Dell E2 Atau Mid Journey Terus Anda bilang Cetak buat saya Gambar seni Dengan gaya Vincent Van Gogh Ini artis terkenal ya Dia akan cetak seni apapun yang Anda minta Dengan sempurna Dengan gaya Vincent Van Gogh Tapi kalau Anda nyuruh AI Ciptakan gaya art baru Yang belum pernah ada selama ini Dia akan gagal Nah Anda sebagai manusia Harus bisa mikirkan kreatif Supaya bisa menciptakan hal yang belum ada sekarang Selain itu Harus bisa mengembangkan skill sosial Skill sosial super penting Untuk bisa networking Dengan orang-orang Soalnya bagaimanapun Hal kayak negosiasi deal Jual beli aset Ini masih belum bisa dikuasain sama AI Mesti harus manusia So Gimana caranya untuk bisa akses informasi khusus Lewat jaringan Lewat network Gimana caranya untuk bisa berpartner sama orang Kolaborasi sama manusia Gimana caranya untuk bisa entertaining Untuk bisa menyenangkan orang Lewat media sosial Untuk bikin video Dan lain-lain Ini masih dibutuhkan Dan itu skill-skill yang jauh lebih penting Dan sekarang saya mau tanya Apa yang Anda belajar di kuliah Up to date kah? Sesuai standart kah? Atau ketinggalan zaman? Zaman sekarang You mau belajar apapun Sebenarnya bisa gratis Saya belajar coding itu Gak pakai kuliah Ya memang saya bukan expert Dan gak ada niat mau jadi expert Tapi bisa tanya ke CGPT Kalau aku mau belajar ini Gimana caranya? Kalau aku mau belajar itu Gimana caranya? Dan langsung muncul Akses informasinya bebas Bisa di Youtube Bisa di komunitas Tanganin proyek Dengan sukarela Gak perlu bayar saya Tapi aku mau ikut proyek ini Supaya aku bisa belajar Cara garap proyek ini Itu cara belajar baru So Kalau sedang ngerti itu Masih yakin dengan sistem kuliah atau enggak? Dan soal oke Sarannya mengarah kemana? Ya ke edukasi yang informal Dan edukasi sambil gerak di proyek Nah di kita Di Mindstack Kita ada konten banyak Tentang keuangan Tentang investment Kita juga sebentar lagi Akan menjadikan Youtube membership Yang mana kita secara live Akan bimbing orang-orang Untuk ikut jadi sukses Di dunia baru ini Tapi gak harus lewat kita Mau belajar di buku Udemy Kursus online Mau belajar gratis Di W3 Schools Untuk belajar programming coding Silahkan Yang penting belajar Skill yang bantu anda Bisa sukses di masa depan Dan menurut saya Ulmu itu bukan di kuliah So Sementara di situ dulu Kalau anda suka dengan konten ini Jangan lupa subscribe Ke channelnya Mindstack Dan share video ini Dengan siapa yang butuh Belajarin ilmu ini Supaya bisa sukses Di masa depan mereka Sampai jumpa di video selanjutnya Dan sukses selalu Terima kasih